Halo rakan-rakan semuanya kembali lagi bersama saya kali ini saya akan melanjutkan kembali pembahasan terkhusus mengenai Pai Network yang terbaru lagi ya disini ada beberapa informasi yang dikutip oleh Pai News Media berkaitan dengan pergerakan-pergerakan dan rangkuman perkembangan Pai Network akhir-akhir ini dan langsung saja informasi yang pertama disini ada 2023 akan bisa menjadi tahun yang besar untuk Pai Network dalam tujuan yang revolusioner hebat ini apakah Anda akan mempertimbangkan untuk mengajak rekan-rekan Anda untuk berpartisipasi kemudian disini juga disebutkan melalui Pai News Media informasi yang sangat mantap sekali apa hal pertama yang ingin Anda lakukan setelah Pai Network membuka MyNet ya atau setelah Pai Network melancangkan fase open MyNet nah disini untuk Pai News Media memberikan semacam interaksi kepada para pionir semuanya di seluruh dunia ya mungkin kalau saya pribadi saya ingin sedikit me-withdraw atau menarik dana ya rekan-rekan untuk mengambil sedikit keuntungan dalam burusa-burusa ya meskipun nanti kita masih belum tahu apakah Pai Network itu akan mendirikan semacam exchange tersendiri atau tidak ya yang pasti nanti ketika sudah masuk ke fase open MyNet mungkin saya pribadi akan melakukan semacam penarikan ya terkadang untuk sedikit membeli uang bubur, uang sayur, atau uang kopi ya bagaimana pendapat rekan-rekan semuanya ya bisa tulis dalam kolom komentar kemudian disini menurut Justin Wu nah disini Justin Wu ketika sudah open MyNet disini akan bail dan juga trade ya akan melakukan semacam perdagangan dengan menggunakan koin Pnya Justin Wu merupakan salah satu mantan core team ya rekan-rekan disini bukan orang sembarangan saya rasa disini cukup mantap sekali dan cukup menarik ya disini juga banyak sekali yang ingin membeli semacam peralatan seperti laptop ya nah disini untuk mengembangkan diri mereka ya rekan-rekan nah kemudian disini juga banyak sekali yang berkomentar tentang hal ini tentunya kemudian disini sebagai bentuk gambaran umum ada salah satu pioner yang juga berkomentar ketika sudah benar-benar memasuki fase open MyNet nah disini yang utama adalah untuk memenuhi kebutuhan hidup ya apalagi kita bisa membantu orang lain ya rekan-rekan dan untuk membeli apapun itu ya dengan menggunakan koin P yang sudah kita tambang sebelumnya nah ini salah satu informasi yang cukup mantap ya rekan-rekan jadi disini saya perlu tegaskan dan saya perlu tekankan mengapa Pay News Media begitu berani memberitakan informasi semacam ini ya apakah benar-benar open MyNet sebentar lagi ya rekan-rekan kalau kita lihat disini semacam kisi-kisi apakah Pay Network akan segera melangsungkan fase open MyNet ya rekan-rekan nah disini saya rasa cukup mantap sekali apa yang disampaikan oleh Pay News Media disini oke rekan-rekan saya rasa disini cukup menarik sekali ya kalau kita bahas tentang open MyNet ya dan disini memberikan informasi semacam kisi-kisinya ya nah bagaimana pendapat rekan-rekan nanti bisa tulis dalam kolom komentar dan disini tentu juga banyak sekali yang berkomentar disini daripada para peyundir-peyundir semuanya di seluruh dunia ya yang pasti disini kita masih menunggu fase berikutnya disini masih menantikan Hakaton yang sedang berlangsung ya rekan-rekan nah kemudian nanti untuk informasi demi informasi mungkin akan menyusul setelah resmi Hakaton sudah berakhir ya dan sudah ada pemenangnya nah kemudian disini kalau kita lihat lagi daripada yang disampaikan oleh Pay News Media disini juga memberitakan semacam informasi yang saya rasa disini informasi yang bersifat memancing-mancing rekan-rekan semuanya apa yang ingin Anda beli dengan Pay Network atau Pay Coin setelah Pay Network membuka open MyNet nah disini adalah salah satu atau keterangan informasi yang atau semacam pertanyaan yang memancing-mancing saja dan bagaimana pendapat rekan-rekan ya apa yang ingin rekan-rekan beli nantinya tentunya disini banyak sekali peyundir-peyundir yang bergelura ya yang berkomentar yang ada disini ya ada yang rumah, mobil, emas, motor dan lain-lain rekan-rekan itu sebagai bentuk informasi kepada para peyundir semuanya di seluruh dunia ya tentu saja disini banyak sekali para peyundir semuanya yang ingin segera menjual koin pi mereka ya bahkan disini juga peyundir yang masih belum KYC saya rasa disini ada yang sedikit gelisah ya rekan-rekan nah dan untuk masalah KYC saya rasa disini sudah ada informasi paling update resmi dari core team ya tentang KYC pada hari ini ya rekan-rekan yang pasti tentunya untuk KYC itu sudah dipikirkan oleh pihak core team kemudian disini juga ada yang ingin membeli Tesla cyberprat nah kemudian banyak sekali ya rekan-rekan nah kemudian disini juga ada informasi yang dikutip lagi dari paynewsmedia ya disini akan saya coba untuk merangkumkan kepada para peyundir semuanya rupanya disini juga ada salah satu core team IAT jam ya rekan-rekan yang juga memberikan semacam postingan dalam Twitter ya ini masih baru ya rekan-rekan disini P-Community mengucapkan selamat tinggal pada penambangan kripto yang intensif energi pi pengguna penambang di ponsel mereka menggunakan algoritma konsensus yang menghilangkan overhead energi tinggi dari mata uang kripto POV ya proof of work jadi disini core team IAT jam dan rekan-rekan memberikan informasi paling update disini semacam informasi yang sangat mengantap sekali ya berkaitan dengan semacam semacam algoritma konsensus atau semacam metode penambangan yang lama ya yaitu menggunakan semacam metode POV proof of work yang mana disini digunakan pertama oleh blockchain bitcoin ya rekan-rekan disini memiliki semacam overhead yang tinggi ya jadi disini boros energi boros listrik ya dan harus dimining selama 24 jam nonstop menggunakan komputer yang canggih ya maka dari itu selama tinggal dengan teknologi yang semacam ini ya tidak ramah lingkungan kemudian disini hadir daripada penambangan yang baru dengan ponsel saja dan energi yang sedikit ya nah disini adalah PI Network ya rekan-rekan yang dimaksud ini ini sangat mantap sekali rekan-rekan dengan perkembangan zaman yang ada ya dan sedang disempurnakan oleh PI Network jadi cryptocurrency yang sebelumnya itu sudah disempurnakan oleh PI Network dan disini sedang on progress sedang berlangsung sedang berjalan ya untuk minetnya sendiri PI Network dibagi menjadi dua minet tertutup dan minet terbuka sampai saat ini kita masih dalam fase minet tertutup dan dalam fase minet tertutup disini juga ada semacam dua ya rekan-rekan nah untuk orang-orang yang sudah migrasi sudah memiliki saldo dalam minet sudah KYC itu artinya sama dengan open minet tapi hanya dalam skala untuk para pionier semuanya ya yang bisa terlibat yang bisa bertransaksi di dalamnya kemudian untuk pionier yang belum KYC belum memiliki saldo minet nah disini masih belum bisa menggunakan coin pi mereka ya dan ini harus menunggu KYC nah harus menunggu KYC dulu ya rekan-rekan dan untuk minet yang terbuka atau open minet tentunya disini masih on progress ya sebelum kematangan daripada aplikasi ekologi itu akan diumumkan oleh core team ya rekan-rekan tentang tanggal open minet yang resminya kemudian disini juga ditanggapi oleh PIN News Media PI Smart Mining Security Green Environmental Potential Trend nah disini artinya adalah pinetwork atau pi coin merupakan smart mining ya rekan-rekan yang memberikan semacam environment protection ya perlindungan lingkungan jadi disini memberikan perlindungan lingkungan ya environmental protection trend ya jadi akan memberikan trend yang baru ya rekan-rekan ini cukup mantap sekali kemudian disini kalau kita lihat daripada IHT jam disini ya rekan-rekan disini adalah salah satu core team ya jadi disini informasinya resmi rekan-rekan untuk IHT jam dan disini IHT jam memang akhir-akhir ini juga rajin sekali dalam membagikan postingan tentang pinetwork ya salah satunya disini satu hari yang lalu ya rekan-rekan tentang update yang terbaru pada tanggal 4 Januari kemarin ya nah disini IHT jam juga memberitakan screenshot nah beliau mining setahun ini itu sekitar 353 hari ya dalam sesi penambangannya dan untuk koinnya disini dibelurkan disini merupakan core team tentu IHT akan mendapatkan bonus tambahan ya kemudian disini juga ada semacam informasi dan informasi yang disampaikan oleh IHT jam sendiri salah satunya disini kita diperingatkan untuk terus mining ya rekan-rekan jangan lupa selalu klik tombol petirnya ya nah kemudian disini juga memberitakan harus berhati-hati terhadap situs-situs yang sekem nah ini adalah informasi resmi dari core team dan juga menanggapi daripada apa yang disampaikan oleh blog oleh dokter Nikolas ya atau painet work core team nah ini sangat mantap sekali nah ini adalah informasi yang bersifat valid ya saya rasa disini cukup mantap dan bagaimana pendapat rekan-rekan nanti rekan-rekan juga bisa tulis pendapat rekan-rekan dalam kolom komentar ya saya rasa sekian dan terima kasih selamat menikmati